Ditegur karena menginapkan teman wanitanya di rumah, seorang pemuda di Sidoarjo tega menganiaya ibu kandungnya sendiri. Pelaku mengaku menganiaya karena mabuk pengaruh minuman keras. Pemuda 25 tahun di Sidoarjo, Jawa Timur ini terpaksa berurusan dengan polisi karena tega menganiaya ibu kandung hingga alami luka di tubuh dan wajah. Tidak hanya sang ibu paman pelaku yang berusaha melerai juga tidak luput dari aksi pelaku. Penganiayaan berawal saat sang ibu menegur pelaku karena menginapkan teman perempuan di rumah. Pelaku emosi dan langsung menganiaya keduanya hingga babak belur. Pelaku mengaku tidak sadar karena dibawah pengaruh minuman keras. Minuman. Terus masukkan perempuan juga? Iya. Masukkan perempuan, ditegur, kamu marah? Iya. Tapi kamu tidak sadar itu ibumu? Tidak sadar. Lah, tahunya itu ibumu setelah kamu pukul tahu dari mana kamu? Dikasih pukul itu sama aku. Mengaku menyesal proses hukum terus berlanjut. Sang ibu dan paman tetap melaporkan kasus ke polisi. Ditegur sama ibunya, ibunya langsung dipukul mengenai pada bibi kiri. Melihat kejadian tersebut, terus pamannya, orang lain yang sebelahnya ini melerai. Sebelah rumahnya melerai. Akhirnya diambilkan bata merah, langsung dipukulkan juga ke mulutnya. Kena bibirnya pecah. Untuk penyidikan lebih lanjut, pelaku yang adalah residivis kasus pencurian kendaraan bermotor ini diamankan di sel tahanan Polsek Rian Sidoarjo. Sementara sang ibu dan paman masih menjalani perawatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, AINews, melaporkan.